Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Liberty siang hari ini Liberty berada di a Pasar Jungke yang ada di Jekon Pajang Solo untuk melihat bagaimana cara pembuatan ketupat sekaligus filosofinya Mas caranya nggak ketupan ini masa? ya di tangan, lalu di Anyam nyanyi ya Hai si Jinha Regannya pintar Mas Wadi 2000 sehari mas ketupatnya kan di sesuai mas tapi ini pun mulai persiapan pun persiapan oke sore 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 mulai dimasak besok pas besok pas hari Bado Kupat Mas kalau sampai jenis apa Mas Agung Mas Agung sampai dodolan kupatnya udah berapa lama Mas udah tujuh tahunan wah tujuh tahunan dari Salatiga malah dari Salatiga Mas di suplai ketupat Solo suplai ketupat Solo sekali goongan pirang-pirang biji Mas Garibu 3000 biji berapa hari habisnya dua hari habis masih Oh bari belum nyampe dihabis ya gila ini Pak kalau sampai enam minis ini Pak Pak wagi Pak wagi Pak wagi ya tinggalnya dimana Pak eh tinggalnya dimana Salatiga manggawan iku Pak Solo tiga juga Iya ini satu grup Pak kok dari Solo tiga ke Solo Oh biar agak cepat lagunya sehari bisa bintang biji kupat Pak sehari paling enggak itu satu ini 1500 1500 jenis bapak eh kupat kupat ini keberadaannya sudah ada di jaman beliau Sunan Kali Jogo abad 15 silam filosofi dari mana ketupat sendiri ini beragam sekali kalau menurut Sunan Kali Jogo ini menyempurakan puasa Ramadhan artinya puasa Ramadhan yang 30 hari tersebut setiap harinya berpahalakan bernilai sepuluh sehingga ketika sebulan menjadi 300 sehingga sesuai dengan seamanah yang dilakukan Rasulullah terhadap umat Islam sehingga oleh Sunan Kali Jogo disarankan untuk melanjutkan dengan puasa Sunan Syawal selama enam hari sehingga dari puasa Sunan Syawal satu tahun ini ketupat berdatangan dari sholotigo nah kembali menyual masalah ketupat ketupat itu kupat memiliki filosofi memiliki makna filosofi ngaku lepat mengakui kesalahan bahkan ada yang menerjemahkan kupat itu ongkop 4 kebetulan ongkop 4 ini angka 4 ini pas dari Sunnah dari merupakan dari rukun Islam ini merupakan yang keempat itu adalah puasa bahkan dari Sunan Kali Jogo ditekankan kupat ini ada semacam beberapa ya ada empat yang harus dilalui bagi mereka yang selesai dari melakukan ibadah puasa Ramadan laku papa tersebut dimulai dari lebaran lebaran Idul Fitri merupakan kemenangan setelah selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan selanjutnya yang kedua luberan luberan tersebut memiliki makna berbagi rejeki setelah selesai dari menjalankan ibadah puasa Ramadan yang ketiga ada leburan leburan ini merupakan makna saling memaafkan di hari yang Fitri yang suci ini selanjutnya yang terakhir adalah bermakna laburan laburan itu kalau di Jawa memiliki warna putih sehingga laburan itu kembali fitroh suci bersih jadi kupat ini banyak memiliki makna tersendiri yang jelas makna filosofinya sangat bagus sekali yang oleh Sunan Kali Jogo disarankan untuk mereka setelah selesai dari bakdo lebaran dilanjutkan dengan bakdo kupatan nah kupat sendiri ini dibungkus dengan janur janur itu merupakan cahaya nur ilahi berarti ketika nanti setelah memakan dari kupat ini insya Allah akan mendapatkan cahaya dari ilahi janur dan berisikan beras putih tidak boleh diisi selain dari beras kesemuanya harus beras karena warnanya putih sekali merupakan gambaran atau filosofi kita kembali suci bersih fitroh ini kami berada di Pasar Njungke, Jegon Pajang, Lawen Sulu pasalnya sudah siang hari sehingga sudah mulai habis ketupat longsong ketupat nah ini emasnya ini tengah membuat longsong ketupat dilipat-lipat nah itu dibuat dari daun janur itu daun kelapa yang memiliki makna janur cahaya ilahi terus sedangkan sayurnya laupau nya dari kupat ini ada shantan opor juga sambal goreng krecek yang semuanya memiliki makna karena dari shantan lah itu bermakna pangapunten mohon maaf jadi maknanya kupat opor yang dibuat dari shantan tersebut menjadikan makna aku lep aku lepat mohon pangapunten artinya saya saya banyak salah dan minta maaf demikian laporan liberty di pasar jungke jegon pajang lawean sholo yang menyual masalah kupat nah kebetulan ini kupatnya yang sudah matang ini ini kupat yang sudah berisikan beras putih tersebut wah ini rasanya enak sekali ini dimakan dengan opor dengan sambal goreng krecek nah ini memiliki filosofi yang tinggi sekali ini kupatan memiliki makna merah minta empower untuk memiliki makna